Intro Selamat sore saudara, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menggelar konsolidasi pemenangan pemilu 2024 yang bertajuk Waktunya Indonesia Maju. Dan selain konsolidasi, acara ini juga bertujuan untuk membakar semangat serta menyelaraskan hati, fikiran, seluruh pendukung Prabowo dan juga Gibran. Lantas seperti apa rangkaian acaranya? Mari kita saksikan dari Sentul International Convention Center Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa sekali ya, openingnya goyang gemoy joget gemoy. Itu luar biasa sekali. Udah-udah-udah, nanti keterusan di sana malah jatuh. Bapak gitu tuh, gemoy banget. Kita beri sambutan dulu dong buat semua hadirin yang sudah hadirin di tempat ini. Ya, selamat datang di konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran. Waktunya Indonesia Maju! Kita akan lihat dulu, Mandre. Ya, ini akan ada tayangan ya. Ya, betul. Tayangan berikut ini kita saksikan bersama. Silahkan. Ya, itu ada gambar kita le, berdua. Ya. Jadi, tayangan yang dimaksud adalah tayangan kita berdua. Ini berarti menandakan dua. Dua, betul. Satu, dua. Dikabungi, dua. Berdua. Berdua. Ya, masih kita le. Masih kita. Nah, kita lihat. Ada teman-teman kita di sana. Wow, lihat. Luar biasa sekali. Tidak ada yang ngantuk ya. Betul. Ah, kita lagi nih. Kita lagi. Harap bersabar dulu. Harap bersabar dulu. Karena memang ini kita berdua dengan surprise. Betul. Karena video ini sangat surprise. Betul sekali. Jadi akan membuat orang terayam-ayam. Iya. Kok terayam-ayam? Kan kaget. Ayam, ayam, ayam. Oh iya. Oh iya. Ini banyak sekali le, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sini ya. Semuanya bajunya sama. Sama seperti kita juga. Lihat, biru gue beda sendiri kan. Ini biru gue nih, birunya gabungan antara pan dan demokrat nih. Wow. Mas Eko. Tuh ada Mas Eko di sana. Terlanjur kaya. Oke. Kita sudah akan mau melihat tayangan berikut ini. Dan ini dia, kita berdua. Belum. Ini dia. Oke, ini dia. Kita saksikan. Ini dia. Di balik setiap pemimpin, ada cerita tentang pengabdian yang tulus dan dedikasi yang tinggi. Hari ini, kita berbicara tentang pemimpin yang semangatnya tidak pernah padam. Dalam berjuang bagi bangsa dan negaranya. Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang telah melalui berbagai tantangan dalam memperjuangkan harkat martabat bangsanya. Dari medan perang hingga ke medan diplomasi. Dari pelosok desa hingga ke panggung dunia. Ia terus berkomitmen dan bersumpah untuk mewujudkan Indonesia maju dan mendunia. Bicara tentang mental pejuang, kita dapat belajar banyak dari sosok seorang Prabowo. Ia berkali-kali jatuh, namun kembali bangun. Kembali bangkit, tanpa kenal menyerah demi bangsanya. Tekadnya hanya satu. Melanjutkan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Ia adalah seorang pemimpin yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya untuk Indonesia. Komitmen Prabowo bagi generasi muda pun diwujudkan dengan mengajak langsung pemimpin muda inspiratif untuk bersama-sama memimpin negeri untuk semua generasi. Gibran Raka Buming Raka. Seorang wali kota yang sukses memimpin dan melahirkan kota paling nyaman dan paling toleran di Indonesia. Prabowo Gibran berkomitmen untuk melanjutkan capaian dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Marilah kita sambut calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Pemerintah Dari ikut écrit Berhenti menang di Indonesia Pemerintah Dari ikut kelompok yang penuh jelas Pemerintah Dari ikut beli ikut gengur Menang di Indonesia Pemerintah Dari ikut beli ikut sang Pak Borean Raka Buming Raka Buming Raka Buming Raka Buming Raka B人民 Raka Bingsan Kui yakin nomor dua pasti menang Pak Bowo pilihanku Pasti terang kebahagiaanku Kui yakin nomor dua pasti menang Pak Bowo pilihanku Pasti terang kebahagiaanku Kui yakin nomor dua pasti menang Baiklah Hadirin semuanya yang belum berdiri Kami persilahkan untuk berdiri Ya boleh mau kasih semangat boleh Ya tepuk tangannya lebih meriah lagi Ya tepuk tangannya Ya tepuk tangannya Ya tepuk tangannya Ya tepuk tangannya Baiklah hadirin yang belum berdiri kami persilahkan untuk berdiri Ya karena sesaat lagi kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Ya tepuk tangannya Ya tepuk tangannya Ya tepuk tangannya Ya tepuk tangannya selamat menikmati 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 kegondang dia lewat mampang perapatan mampir sebentar membeli bakwan selamat datang untuk mas Gibran talon wakil presiden yang bikin minder lawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salam salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati syukur selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bangsa ini ke depan. Pak Jokowi telah meletakkan dasar-dasar fondasi yang kuat kepada kita semua. Di semua lini, baik segi ekonomi, baik segi sosial budaya, baik segi penjaminan sosial, ekonomi dan juga kesehatan. Dan tentunya fondasi yang solid ini harus kita lanjutan secara berkeserambungan dan terus kita sempurnakan ke depannya. Karena disini kita bukan hanya mencari suara yang banyak untuk memilih kita, tetapi disini kita juga mencoba untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kampanye yang kita lakukan adalah kampanye yang positif, yang riang gembira, yang transparan, yang terbuka, tidak pernah menyebarkan hoax, tidak saling mengkejek, dan mengutamakan masa depan bangsa kita, dan mengutamakan persatuan kita semua. Mengamankan kemenangan untuk pasangan kita, Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, berarti kita berjuang untuk mengamankan masa depan kita, masa depan anak kita, dan masa depan cucu kita. Oleh sebab itu, marilah kita bergerak bersama-sama. Karena inilah waktu kita, inilah masa kita untuk menjadikan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga Allah SWT selalu meredui niat dan tujuan kita yang mulia untuk menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Rosan Ruslani. Luar biasa sekali, gue sih yakin di bawah kepemimpinan beliau ini, tim yang keren-keren dan mempuni bisa berkontribusi menciptakan pemilu 2024 yang damai. Betul, karena Pak Rosan ini, itu beliau itu orang hebat. Sudah teruji pengalamannya. Kalau beliau itu pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Roslan. Nah, tapi karena beliau sudah pernah jadi Duta Besar Amerika, pasti bahasa Inggris ini jago. Wah, sama 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 gue lah. Nah, makanya kalau gitu sekarang gue tes. 11-12 lah. Nah, lu sekarang invite Mas Gibran pakai bahasa Inggris. Who's care? Huh? Who's care? Ya, siapa takut? Ya, siapa takut bukan who's care dong. Apa? Tiba-tiba who's care, kaget gue. akan secare takut. Who's siapa? Berarti siapa takut? Who's care? Ya, 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 ya. Ya udah, coba sekarang. Oke. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. congratulations congratulations father-father and mother-mother. Ulangin, ulangin. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Lu dengerin dulu nanti lu artiin. Oh, ya, ya, ya. Congratulations heaven father-father and mother-mother. Sebentar, sebentar. Come we some about sambat apaan? Maksudnya? Sambut. Ya, sambut bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggrisnya. Sambat. Oh, ya. Udah, paruslan aja lah yang bahasa Inggris. Makanya. Sosoan lu. Kurang minum susu gua. Udah, langsung aja kalau gitu. Kita undang. Sosok pemuda harapan bangsa. umur boleh muda tapi kemampuan boleh diadusul. Ya. Setuju, Nrek. Kalau Pak Babrowo dan Mas Gibran yang memimpin negeri ini, Nrek. Gua yakin pendidikan Indonesia makin maju. Jelas. Anak cucu kita bisa sekolah tinggi. Betul. Apalagi dikasih giji yang baik secara gratis. Nah, cakep tuh. Jadi enak ya kan? Enak. Bisa sekolah tinggi. Anak cucu kita biasanya si Perdi sekolahnya dua tingkat. Ini empat puluh tingkat, Nrek. Tinggi. Bukan sekolah di gedung yang tinggi. Maksudnya ilmunya jadi tinggi. Oh, pendidikannya. Pendidikannya. Sekirin kelasnya dinaikin. Bukan. Oke, kalau begitu langsung saja. From Solo to Indonesia please welcome Gibran Raka Buming Raka. Mas, mas. Mas, itu, mas. Podiumnya di sana, mas. Mas. Podiumnya di sana. Oh. Mata Agang. Kita tanya, le. Kan tadi maksudnya Mas Gibran di podium tiba-tiba ke sini. Bawa apa nih, mas? Harusnya di sana, mas. Iya. Ini saya bawa sesuatu. Oke. Sebuah gagasan yang konkret. Bukan sebuah teori atau retorika. ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Gibran luar biasa ya. Beliau ini gak banyak bicara tapi langsung kerja. Iya. Dan akan bagikan makan gratis dan susu. Betul sekali. Tapi mungkin Mas Gibran gak tahu. Kenapa? Kalau minum susu itu katanya gak boleh sama ikan nila, mas. Kenapa, mas? Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Rusak susu sebelah. Mana ada rusak susu sebelah? Rusak susu sebelah gak? Nah, itu maksudnya. Susu siapa yang sebelah rusak? Iya. Apa benar itu, Mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sula itu? Itu kan istilah, Drek. Lucu ya? Itu pepatah. Oh iya, 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 iya. Mas Gibran. Iya. Ini sekarang kan banyak kita mendengar nih ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk apa namanya menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana, Mas? Bagaimana? Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menulis 7 Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat pintar. Itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong ini makanannya boleh dicoba, Mas? Boleh, boleh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Saya dari Jumat belum makan. Lama banget loh. Iya. Maklum, Re. Eh, ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu sih. Nggak kelihatan. Lu harus dukung Pak Prabowo biar lu sekolah tinggi. Makasih, Mas Jibren. Ada plastik dikenyot. Gue udah nggak tahan. Habis ngeliat susu sepengennya ngenyot aja gitu. Serumput. Waduh, Le. Enak banget, Le. Hah? Enak banget, Mas. Tapi ikan nilanya mana? Nggak ada, kan? Itu kan pepatan. Tunggu, Pak. Coba, makan dulu, Sal. Boleh coba, Mas? Bukain dong. Weh, ini calon wapres dulusuh lagi. Maaf, saya kan tahu orangnya enak gitu loh. Iya, iya, iya. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah, nggak apa-apa, Mas. Mas, nggak apa-apa, Mas. Lu jangan dikuk amanasinya. Nah, dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Hmm. Hmm, ini dagingnya berasa gimana? Berasa empuk. Ya, pokoknya jangan lupa di-like, share, komen, dan juga subscribe. Saya taruh ya, Mas. Enak. Ini enak. Udah enak, gratis lagi. Iya. Luar biasa kan. Oke, Sul, kita lanjut lagi. Dan ini bakal dikratisin ya? Gratis, Bapak, Ibu. Jadi, kita harap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semuanya mendapatkan hak yang sama. Gisi yang sama. Tuh, dengerin, Le. Makanya jangan pada nyinyir. Iya, tapi ini saya mau nanya nih. Ada yang bilang, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja, gak ada gagasannya. Nah, gimana tuh, Mas? Gimana? Nah, kalau saya emang senang joget. Iya. Tet, 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 tet. Tet, 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 tet. Bahagia, happy. Bahagia, bikin sehat, happy. Happy. Benar. Enggak. Emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Sekarang saya tanya ya, boleh tidak masyarakat hidup gembira? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Boleh. Boleh. Benar juga. Iya. Enggak ada salahnya joget. Emang joget kenapa? Tetangga saya asam urat joget sembuh, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Ini hebat ini. Iya. Kenapa gak boleh? Benar, benar. Itu tandanya orang yang happy, yang joget itu orang yang gembira. Benar. Yang artinya mau gembira dengan rakyatnya. Betul, Le. Kita ini harus maju. Apalagi ke depan tantangan Indonesia itu kan gak mudah. Karena kalau kita stress, kita susah berpikir dan menghadapi tantangan. Iya. Iya kan? Betul gak mas? Iya betul. Jadi ke depan memang tantangannya tidak mudah. Tapi kesempatannya makin terbuka. Terutama untuk anak-anak muda. Makanya ke depan akan kita fokuskan ke yang namanya hilirisasi digital. Ini untuk menjawab tantangan zaman. Ini kita siapkan anak-anak SMK yang ahli artificial intelligence. Kita siapkan jago-jago big data analytics. Kita siapkan ahli-ahli blockchain. Kita siapkan ahli-ahli cyber security. Kita siapkan ahli-ahli kripto. Kita siapkan juga ahli-ahli yang bidang di bidang bioteknologi dan sebagainya. Kita juga pengen santri-santri yang pintar perbankan syariah. Santri-santri yang pintar digital marketing. Kita siapkan future talents dengan future skills. Kita harus siapkan semua itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mas Gibran. Iya. Dre. Iya. Ini kita kan biasanya mas Gibran itu irit ngomong ya. Tumben sekarang panjang. Ngomongnya banyak gitu maksudnya. Pasti karena minum susu lep. Susunya pas. Iya. Tapi gak disampurnilah. Oh iya biar. Maaf ya mas Gibran. Memang susu itu menyehatkan. Pasti. Saya suka banget sama susu mas. Lo bener kan? Iya iya bener. Kalau gak minum susu kita gak sehat. Gak sehat betul. Ada yang mau disampaikan lagi mas? Kan ada istilah. Di dalam susu yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Tiba kebalik loh. Salah ya? Salah loh. Itu main sana on komporisono. Lu main disana gue disono. Monggo mas. Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat mas Gibran. Mas biar kita aja mas. Biar kita aja mas. Biar saya aja. Mas yang dorong. Mas duduk aja disana. Iya iya mas. Biar ini saya lebih enak aja disana. Kita aja mas. Masa mas Gibran yang dorong. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah buat mas Gibran. Keren banget tadi mas Gibran Andre ya. Mantep. Pisi misinya itu membangun bangsa jelas dan terukur. Betul. Dan kita sampai disaat yang ditunggu-tunggu Nindre. Iya. Idulah gue Nindre. Bangga sekali hari ini kita bisa ketemu langsung sama beliau. Walaupun kita belum diundang makan siang ke kantornya. Gue sama Udah. Oh lu kalah lu. Cipung sering. Lu kalah sama Cipung lu. Emang lu udah pernah diundang? Udah pernah. Hah? Udah pernah. Kapan lu? Lah lu liat aja di Instagram gue. Oh lu gak ngajak gua? Wah emang punya ongkos gak lu? Kalau punya temen baru jangan lupa temen lama. Oh iya iya. Oke kalau gitu Sul biar kita diundang kita kasih lagu spesial. Boleh. Untuk Pak Prabowo. Boleh. Kita duet. Nadanya segimana? Satu, dua, tiga. Pak Prabowo kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Pak Prabowo punya joget ala gemoy visi-misi semangat nyatakan padam. O Pak Prabowo. Baiklah para hadirin sekalian. Marilah kita sambut putra kebanggaan Indonesia. Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kalau Saya senengnya Jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas Begitu dong Mas Bowo gitu dong Bagaimana saya mau orasi Atau langsung joget aja Jangan Tidak rakyat sedang melihat Saudara-saudara Kami Siap Berbakti kepada Bangsa Negara dan rakyat Indonesia Dari sejak muda Saya Sudah Wakafkan Hidup saya Untuk bangsa dan negara Dan rakyat Indonesia Dari sejak muda Istilahnya waktu itu Kita sudah taken Untuk siap mati Untuk Republik ini Saya Lahir di saat Indonesia Baru saja merdeka Masih Sangat sulit kehidupan kita Penjajah Penjajah yang telah menjajah kita ratusan tahun Tidak rela meninggalkan Nusantara ini Mereka meninggalkan Bom-bom waktu Di mana-mana Mereka meninggalkan Pemberontakan Pemberontakan Yang mereka Biayai Yang mereka siapkan Karena Mereka tidak rela Meninggalkan Indonesia Karena Indonesia Sangat kaya Saudara-saudara Sekalian Semua pemimpin kita Semua pemimpin kita Punya niat yang baik Punya cita-cita yang baik Punya prestasi yang baik Karena itu Marilah kita belajar Sebagai bangsa Marilah kita belajar Untuk menghormati Pemimpin-pemimpin kita Menghormati mereka-mereka Yang telah berjuang untuk kita Mereka-mereka yang sudah Berkorban untuk kita Mereka-mereka yang Gugur untuk kita Supaya kita bisa berdiri Hari ini Seperti ini Saudara-saudara sekalian Dan karena itu Penugasan yang kami terima Dari saudara-saudara Dan dari seluruh rakyat Indonesia Terutama Dari Koalisi Indonesia Maju Sembilan partai Dimana terdiri dari partai-partai Yang menjadi inti Yang setia Dari Pemerintah Pak Jokowi Dodo Kami Bertekad Untuk Melanjutkan Segala yang sudah dibangun Oleh pendahulu-pendahulu Kita Dan khususnya Fondasi yang kuat Yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi Dodo Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Kalau kita melihat Survei-survei sekarang Kita merasakan Dukungan rakyat sangat besar Tapi Kita tidak hanya Mengandalkan Survei-survei Mas Gibran Dan saya Dalam beberapa hari ini Kita telah terjun Kebanyak daerah Kebanyak titik Dan Disitu Saya merasakan Getaran rakyat kita Saya merasakan Harapan rakyat kita Saya melihat mata mereka Saya melihat Antusiasme rakyat kita Dan saya merasakan Tangan mereka Sangat keras Terutama emak-emak itu Kalau sudah pegang Tidak mau dilepas Apalagi ada sekarang ini Fenomena Gemoy-gemoy itu loh Ada emak-emak yang cubit Pipi saya Sakit lagi Inilah demokrasi Rakyat ingin Menyentuh Pemimpin-pemimpinnya Saudara-saudara Dan saya merasa Bahagia Saya tidak merasa Tua Kalau di tengah Rakyat Indonesia Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Seluruh Koalisi Indonesia Maju Seluruh Tim Kampanye Nasional Tim Kampanye Daerah Kader-kader Dari sembilan Partai Partai-partai Yang hebat-hebat itu Golkar Yang hebat Demokrat Yang hebat Pan Yang hebat Gerindra Juga hebat PBB Galora Garuda Dan Partai Prima Last but not least Partai Anak Muda PSI Saya minta Kita Harus bekerja keras Kalau tidak salah Tinggal 65 hari lagi 65 hari lagi Kita harus kerja keras Kita harus turun Ke rakyat Jangan terkecoh Dengan beberapa orang Yang Di elit-elit Yang kerjanya Hanya mau Nyingir-nyingir saja Katanya Calon Presiden Harus punya gagasan Yang bagus Tidak boleh joget-joget Kita Punya gagasan Yang hebat Kita Punya strategi Yang hebat Kita Punya Peta Kedepan Yang luar biasa Saya yakin Pakar Manapun Yang punya Akal Sehat Dan Kebersihan Hati Akan melihat Bahwa Gagasannya Koalisi Indonesia Maju Adalah gagasan Untuk Membuat Indonesia Negara yang hebat Strategi Strategi ini Bukan Tiba-tiba Jatuh dari langit Strategi ini Bukan Hadiah dari Siapa-siapa Strategi ini Adalah Kumpulan Pengalaman kita Di masa lalu Dari sekian Presiden Dari sekian Puluh tahun Pengalaman Di atas Landasan yang kuat Yang telah Dibangun Oleh presiden Kita Jokowi Dodo Pak Jokowi ini Orang yang Mengalahkan saya Dua kali Ini orang Indonesia Orang kalah Ketawa Tapi Sudah Sudara Sebagai Warga Negara Yang Percaya Dengan Kedaulatan Rakyat Siapapun Yang Dapat Mandat Dari Rakyat Saya Hormat Dan Saya Patuh Dan Saya Dukung Pak Jokowi ini Ada yang Ngejek Saya Juga Prabowo Bisanya Jualan Pak Jokowi Saja Loh Aku Timnya Jokowi Kenapa Enggak Ya Masa Gue Mau Jualan Orang Lain Iya Emang Gue Emang Gue Goblok Saudara Saudara Hampir Semua Hampir Semua Survei Menunjukkan Bahwa Presiden Jokowi Dodo Sekarang Mengalami Dan Menerima Dukungan Positif Dari Lebih 75% Rakyat Indonesia Untung Konstitusi kita Tidak Mengizinkan Lebih dari Dua Periode Kalau Enggak Gue Enggak Bisa Jadi Capes Lagi Saudara Saudara Sekalian Dengan Suatu Dukungan Positif Ini Yang jarang Terjadi Bagi Seorang Kepala Negara Kepala Pemerintah Di negara Manapun Menunjukkan Bahwa Apa yang Beliau Kerjakan Dirasakan Oleh rakyat Saya Keliling Saya Keliling Dan Saya Melihat Rakyat Kita Merasakan Dan Rakyat Kita Sangat Senang Manakala Kita Koalisi Kita Tim Kita Tim Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Mengatakan Kita Akan Lanjutkan Pembangunan Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Presiden Jokowi Kita Tidak Ragu-ragu Mengatakan IKN Akan Kita Lanjutkan BPJS Kita Lanjutkan Kartu Prakerja Kita Lanjutkan Kartu Indonesia Pintar Kita Lanjutkan Hilirisasi Kita Harus Lanjutkan Dan Akan Kita Sempurnakan Akan Kita Tingkatkan Sudah Sudah Karena Hilirisasi Adalah Masa Depan Bangsa Indonesia Suatu Saat Saya Dipanggil Pak Jokowi Mengatakan Kepala Saya Menhan Beliau Kadang-kadang Panggil Saya Menhan Tapi Kalau Sudah Di luar Jam Dinah Sering Panggil Saya Mas Bowo Beliau Sampai Berapa Kali Menhan Kalau Kita Tidak Hilirisasi Tidak Mungkin Rakyat Kita Makmur Beliau Katakan Teruskan Hilirisasi Tidak Mungkin Indonesia Menjadi Negara Kuat Negara Hebat Beliau Katakan Berkali-kali Benar Banyak Negara Risau Banyak Negara Tidak Suka Kalau Kita Hilirisasi Mereka Mereka Maunya Ambil Barang Kita Ambil Bahan Kita Murah Kemudian Bahan Kita Diolah Di pabrik Mereka Abis itu Mereka Jual Produknya Dengan Puluhan Kali Nilainya Kepada Kita Saudara-saudara Pak Jokowi Berani Dan Kita Tidak Mau Lagi Jual Bahan-Bahan Kita Murah Kepada Bangsa Lain Karena Itu Ya Saya Bersatu Dengan Pak Jokowi Tidak Hanya Karena Hubungan Baik Karena Pemikiran Kita Strategi Kita Pandangan Kita Untuk Indonesia Maju Sama Ideologi Kita Sama Ideologi Kita Sesungguhnya Adalah Cita-cita Seluruh Bangsa Indonesia Cita-cita Bung Karno Dari Sejak Awal Indonesia Berdiri Di Atas Kaki Kita Sendiri Kita Harus Pastikan Sumber Daya Alam Kita Harus Bisa Memberi Nilai Tambah Sebesar Besarnya Untuk Kepentingan Bangsa Kita Sendiri Kita Harus Punya Mobil Buatan Indonesia Motor Buatan Indonesia Pesawat Terbang Buatan Anak-anak Indonesia Kereta Api Buatan Anak-anak Indonesia Televisi Komputer Alat-alat Gadget Gadget Digital Buatan Anak Indonesia Semuanya Harus Bisa Kita Buat Saudara-saudara Kita Tidak Mau Jadi Pasar Untuk Orang Lain Kita Mau Jadi Bangsa Yang Bisa Memproduksi Barang-barang Hebat-hebat Industri Yang Hebat-hebat Karena Itu Kita Sepakat Kita Bangga Dan Kita Gembira Kita Gembira Bukan Kita Hedon Beda Di Tengah Kita Gembira Saudara-saudara Di Saat Kita Berkumpul Di Sini Dan Kita Harus Berkumpul Di Sini Ini Tugas Konstitusional Kita Republik Yang Modern Republik Itu Artinya Kedaulatan Rakyat Rakyat Yang Berdaulat Berarti Pemimpin-pemimpin Rakyat Wakil-wakil Rakyat Harus Berani Berpolitik Politik Artinya Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat Kalau Kita Mau Perbaiki Kehidupan Rakyat Kita Harus Berpolitik Tapi Politik Kita Harus Politik Yang Benar Politik Yang Baik Politik Yang Ikhlas Politik Yang Berbakti Kepada Negara Bangsa Dan Rakyat Dan Bukan Politik Bukan Politik Menjelek-jelekan Bukan Politik Ngenyek-ngenyek Bukan Politik Cari-cari Kesalahan Tapi Politik Mempersatukan Seluruh Rakyat Indonesia Saudara-saudara Hilarisasi Nanti Kita Laksanakan Hilarisasi Di Semua Bidang Tidak Hanya Di Bidang Tambang Tapi Di Bidang Pertanian Di Bidang Perikanan Di Bidang Kehutanan Di Semua Bidang Kita Akan Laksanakan Hilarisasi Kita Tidak Mau Jual Kekayaan Kita Murah Lagi Kita Ingin Pabrik Pabrik Puluhan Ribu Pabrik Harus Dibangun Di Republik Indonesia Saudara-saudara Kalian Anak-anak Indonesia Nanti Tidak Boleh Hanya Mendapat Pekerjaan Dengan Upah Murah Kita Tidak Mau Jadi Bangsa UMR Kita Tidak Mau Kita Mau Jadi Negara Yang Maju Negara Yang Makmur Anak-anak Kita Harus Hidup Terhormat Saudara-saudara Sekalian Karena Itu Tadi Wakil Saya Langsung Memperlihatkan Tekad Kita Program Strategis Kita Kita Akan Memberi Makan Dan Susu Kepada Semua Anak-anak Indonesia Termasuk Yang Masih Dalam Kandungan Ibunya Ini Nanti Akan Terasa Bangsa Indonesia Nanti Anak-anaknya Akan Kuat Cerdas Mampu Bersaing Dengan Negara Mana Di Dunia Saudara-saudara Saudara-saudara Sekalian Kita Harus Berani Kita Harus Berani Kita Berani Bercita-cita Kita Berani Bermimpi Kita Berani Meletakkan Sasaran Yang Setinggi-tingginya Bukan Sasaran Apa Adanya Cita-cita Kita Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Itu cita-cita Yang mulia Itu cita-cita Yang harus Kita pegang Kita Berani Mengatakan Itu Saudara-saudara Kita Tidak Mau Hanya Negara Perkapita Bukan Perkapita Yang kita Inginkan Kita Ingin Keadilan Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Kekayaan Bangsa Indonesia Harus Dirasakan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Saudara-saudara Saudara-saudara Beranikah Kita Punya cita-cita Yang tinggi Kita Bangsa Yang berani Atau Tidak Berani Menurut Saudara-saudara Mampu Atau Tidak Kita Menghilangkan Kemiskinan Dari Indonesia Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan Menghilangkan Korupsi Kita Harus Buat Landasan Yang Kuat Di Atas Landasan Yang Sudah Dibangun Pak Jokowi Lebih Kuat Lagi Untuk Kita Lompat Menjadi Negara Hebat Dan Disitu Dan Disitu Anak-anak Muda Harus Siap Kita Kita Berani Juga Menyiapkan Anak-anak Muda Kita Kalau Kita Tidak Siapkan Sekarang Kapan Mereka Siap Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Ada yang mengatakan Wakil yang saya pilih Terlalu mudah Padahal Panglima Besar Kita Waktu perjuangan Umurnya 29 Tahun Menjadi Panglima Besar Mimpin Perang Melawan Penjajah Mampu Anak Muda Pengalaman Saya Kalau Diberi Tugas Kalau Diberi Tantangan Dia Akan Matang Kalau Tidak Diberi Kesempatan Ya Tidak Akan Matang-matang Jadi Memang Waktu itu Saya Dihadapkan Dengan Pilihan Orang Pengalaman Benar Mungkin Bisa Dikatakan Calon Yang Saya Pilih Saya Katakan Disini Saya Yang Pilih Saya Yang Minta Saya Yang Memilih Tidak Ada Itu Dinasti Dinastian Kalau Dinasti Merah Putih Apa Salahnya Kalau Dinasti Patriotik Apa Salahnya Kalau Keluarga Memberi Anak-anaknya Untuk Republik Apa Salahnya Kita Harus Berterima kasih Kita Harus Bersyukur Ada Keluarga Yang Memberi Anak-anaknya Untuk Republik Ini Saya Saya Dulu Selalu Dibilang Termuda Komandan Kompi Termuda Komandan Batalion Termuda Jenderal Termuda Dan selalu Dikait-kaitkan Oh Dia Itu Naik Pangkat Karena Anaknya Pak Sumitro Karena Mantunya Pak Harto Kalau Gue Naik Gunung Gendong Ransel Dimana Pak Mitro Dimana Pak Harto Iya Enak Tapi Kita Hormat Kita Bersyukur Kepada Orang Tua Kita Mas Gibran Jangan Ragu-ragu Mas Gibran Kau Harus Bangga Dengan Orang Tuamu Saya Aja Bangga Kok Memang Ini Ilmu Di negara Ini Politik Itu Ada Ilmunya Dan Ilmu Ini Kadang-kadang Sejarah Bagaimanapun Solo Ini Pusat Negara Dari dulu Pusat Kekuasaan Jadi Orang Solo Itu Pandai Berpolitik Ya Banyumas Itu Gudangnya Tentara Pandai Jadi Tentara Jadi Terpaksa Saya Belajar Dari Orang Solo Tapi Sekarang Udah Lumayan Jadi Udah Tidak Seperti Dulu Tapi Cita-citanya Masih Sama Dengan Yang Dulu Berbakti Kepada Negara Dan Bangsa Saudara Saudara Mas 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 Menyampaikan Supaya Koalisi Indonesia Maju Terus Untuk Bisa Menghargai Hasil Karya Dan Perjuangan Dari Pemimpin Pemimpin Terdahulunya Siapapun Mereka Dan Melanjutkan Perjuangan Mereka Dan Demikian Tadi Acara Konsolidasi Pemenangan Prabowo Gibran Bertajuk Waktunya Indonesia Maju Yang Berlangsung Dari Sentul International Convention Center Jawa Barat Saya Diana Dwi Kondur Diri Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Soalnya Seragamnya Hampir sama Semua Ini Warnanya Biru Muda Terima Kasih Relawan Semoga Sampai 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 Justru Relawan Ini Adalah Kekuatan rahasia kita Karena relawan lebih bebas bergerak kemana-mana Relawan tidak punya kepentingan karena gak nyalek Betul Ini kadang-kadang ya kader-kader partai Yang di struktur Mikirnya nyalek aja tapi nyalek itu penting juga Kita harus di eksekutif kuat dan di legislatif kuat Baru Indonesia bisa bangkit dua-dua kali Terima kasih relawan Sekarang yang atur saya adalah ketua TKN Dia yang bilang sekarang keluar Bapak berdiri disini Bapak pakaiannya warna ini Semua diatur Tapi itu ketua yang benar Terima kasih Beliau sudah kasih isarat cukup Pak Prabowo jangan terlalu lama bicara Terima kasih Saudara-saudara tadi ada kealpaan saya Saya harus sebut tokoh-tokoh yang hadir ya Disini tadi Yang mendukung kita dimana-mana Pak Agung Gumlar Pak Mangindaan Ibu Wismoyo Arismunandar Bapak Sukarwo Lenan Jener Taruk Dr. Sufmi Daska Ahmad Para ketua partai-partai politik Ketua Dewan Pengarah Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Jodhoyono Saudara-saudara Saya kira saudara bisa ambil kesimpulan Bahwa Di belakang saya Ada pengalaman 20 tahun Memimpin Republik Indonesia Saudara-saudara sekalian Pak SBY Selalu Memberi Nasihat Dan Dan dukungan kepada saya Pak Sukrivi Hasan Sedang kampanye Di Lombok Pak Yusriel Iza Mahendra Sedang kampanye Pak Muhammad Anismata Sedang kampanye Pak Mas Kaisang Sedang kampanye Agus Jabo ada Ahmad Ridho ada Pak Hashim Jaya Dikusumo Sedang berada di Surabaya Pak Oh ada Sudah kembali Oh Sorry Sorry Tadi pagi Di Surabaya Langsung kembali Terima kasih Jenderal Polisi Dedi Yusuf Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman Komjen Polisi Purnawirawan Ari Dono Komjen Polisi Condro Kirono Komjen Polisi Boy Rafli Saudara Fad Lizon Dengan hopengnya Fahri Hamzah Mana Fahri Saudara Otto Kesibuan Minta maaf Saya tidak hadir Kemarin itu Sudah Saudara Terima kasih Sekali lagi Selamat menikmati Ya ya Tenang aja Pan Aku udah Rangkul-rangkulan Sama dia Di belakang Saudara Edy Suparno Sek Sekjen Pan Yang setia Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam sejahtera Kita sekalian Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Boleh Saya beri Pantun Dari Jakarta Menuju Mamuju Berjalan Santai Bersama Kawan Para Pejuang Politik Indonesia Maju Mari Jemput Kemenangan Bersama Prabowo Gibran Boleh Satu lagi Pantun Minta izin Ke Ketua TKN Enggak berani Gue Kalau dia Enggak setuju Pergi Memancing Bersama Teman Memancing Sebentar Dapat Ikan Mas Mari Kita menangkan Prabowo Gibran Untuk Mewujudkan Indonesia Mas Pantun Ketiga Boleh Hidup Rukun Bersama Tetangga Mari Kita Saling Menyapa Kalau Ada Yang Menjelekkan Kita Mari Kita Joketin Saja Ya Kita Beri Tepuk Tangan Yang Paling Meriah Untuk Bapak Prabowo Subianto Wow luar biasa, terima kasih pak, terima kasih pak, mas bowo, oh mas bowo, mulai hari ini manggilnya mas bowo, karena ada pantun re, pantunnya gimana, membeli sawo di tempatnya si amoy, cakep, mas bowo emang gemoy, membeli keran bareng si amoy, cakep, mas gibran emang asoi, luar biasa sekali tadi ya, tepuk tangan yang beda sekali lagi untuk mas bowo, tadi kan denger kita sama-sama ya, mas bowo itu eh pak prabowo itu kalau kemana-mana, apa wajahnya sampai dicubit sama emak-emak, saking gemesnya, nah itu pak prabowo, saya harus buka hari ini, itu yang nyubit pipi bapak itu emaknya sulek, sekarang lagi saya sekap, tapi memang kalau melihat sosok pak prabowo ya ini saya tuh kagum dengan beliau, karena beliau sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Republik Indonesia, betul, berjiwa besar dan mental kesatria, ini patut dicontoh, ya betul re, banyak banget juga yang terinspirasi dari mas bowo ini, seperti sekarang ini banyak konten kreator yang bikin konten-konten positif dan asik, nah untuk itu kita akan memberikan penghargaan untuk skuad digital terasik prabowo gibran dan nominasinya adalah penghargaan untuk skuad digital terasik prabowo gibran nominasinya Ternyata kita juga diajakin seluruh-seluruhan bareng bergembira Ria nyanyi bareng dan juga kita ok, jangan lupa ya, gimana ya jalan ngomongong? ah bih ria nag Ya Saatnya kita akan mengumumkan Siapa saja peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran Dan kami mohon kepada Para pemenang Yang namanya disebut Untuk langsung naik ke atas panggung Karena nanti akan menerima penghargaan Penghargaannya apa Nanti ikan nila dan susu Ada lah Dan peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran Adalah Riana Rizkia Asal Jakarta Kami Dwi Aryani Asal Jakarta Kami mohon kesediaannya Kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran Untuk menyerahkan pelakat Kepada peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran Berkenan pula Mendampingi yaitu ketua TKN Bapak Rosan Ruslan Pawplu T Мос difícil Bawang Bawang Bong Swam L Sip Bang Bawang Game Ya, selamat kepada para pemenang Selain mendapatkan pelakat para peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran ini Akan mendapat kesempatan makan malam bersama dengan Bapak Prabowo dan Mas Gibran Iya, dan makan malamnya gak malam-malam banget Iya, betul sekali Karena kalau yang malam-malam banget namanya makan kemalaman Iya Persilahkan untuk berfoto bersama, kita hitung sama-sama ya Kita hitung sama-sama Dua, dua, dua Cekrek Iya Kami persilahkan untuk Pak Prabowo, Mas Gibran dan para peraih penghargaan untuk kembali ke tempat Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk sekuat digital terasik Prabowo Gibran Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjelaskan gagasannya untuk Indonesia yang lebih maju Nah, biar makin semangat nih Lek Ya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini Indonesia Konektivitas yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat Memperlancar akses publik dan pembangunan lainnya yang transformatif Semua ini adalah langkah-langkah strategis menuju kemajuan Indonesia Hari ini, visi Indonesia maju kita gaungkan kembali Demi keberlanjutan pembangunan bangsa Melanjutkan yang telah dicapai Dan menyempurnakan pembangunan ke depan Selalu berorientasi pada rakyat Bekerja untuk rakyat Dan melangkah bersama rakyat Dengan melibatkan semua generasi Kita selalu memerlukan pemimpin sejati Yang bekerja tanpa kenalalah Hingga terlihat senyum masyarakat Yang merasakan dampak positif dalam keseharian hidup mereka Berpihak pada hak-hak dasar masyarakat Melalui program air bersih Dan pemenuhan gizi Melalui program makan siang dan susu gratis Demi menciptakan generasi yang sehat Cerdas, terampil Dan memiliki keunggulan daya saing Pemimpin yang bersama-sama melanjutkan perjalanan bangsa Menuju masa depan yang lebih baik Dengan keberagaman sebagai kekuatan utamanya Kita pastikan Indonesia tetap menjadi tempat Dimana setiap warganya merasakan manfaat dari kemajuan Sekarang saatnya kita wujudkan visi Indonesia maju Bersama-sama dengan riang gembira Ya luar biasa sekali Pak Prabowo akan terus melanjutkan keberhasilan pembangunan Bapak Jokowi Yang sudah sangat baik Intinya ini adalah keberlanjutan Betul sekali Indre Karena sejatinya sesuatu yang sudah baik itu harus terus dilanjutkan Bahkan ditingkatkan Dan sekarang saatnya kita happy-happy Saatnya kita akan bernyanyi dan bergoyang bersama Setuju? Bernyanyi dan bergoyang bersama? Oke kalau begitu kita akan dihibur oleh penyanyi yang cantik terkena dan suka salim Siapa itu? Langsung saja inilah dia kita sambut Pak Prabowo pilihanku Meskipun kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Boleh sama-sama yuk Pak Prabowo pilihanku Maskipun kebanggaanku Maskipun kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Boleh sama-sama yuk Pak Prabowo pilihanku Maskipun kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Pak Prabowo pilihanku Maskipun kebanggaanku Maskipun kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Pak Prabowo pilihanku Maskipun kebanggaanku Maskipun kebanggaan Maskipun kebanggaanku Maskipun kebanggaanku Maskipun kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Pak Bowo pilihanku Meskipun kebenaran ku Ku yakin nomor dua Pasti menang Pak Bowo pilihanku Meskipun kebenaran ku Ku yakin nomor dua Pasti menang Pak Bowo pilihanku Meskipun kebenaran ku Ku yakin nomor dua Pasti menang Pak Bowo pilihanku Meskipun kebenaran ku Ku yakin nomor dua Pasti menang Ku yakin nomor dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton